Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan, bila Provinsi Kalimantan Tengah selama September 2021 mengalami inflasi sebesar 0,08 persen. Sementara itu bila dilihat dari dua kota, yakni kota Palangkaraya, mengalami inflasi sekitar 0,04 persen dan Sampit mengalami inflasi 0,17 persen. Kepala BPS Kalimantan Tengah Eko Marsoro menjelaskan kondisi inflasi khususnya di kota Palangkaraya terjadi hampir di seluruh kelompok pengeluaran, kecuali informasi dan komunikasi. Sementara itu faktor inflasi di dua kota diakuinya karena adanya kenaikan harga, seperti daging ayam dan sayur mayur. Eko Marsoro juga mengatakan banjir yang sempat melanda beberapa wilayah di bumi tambun bungai membuat suplai komoditi atau barang kebutuhan terhambat, kemudian berimbas pada kenaikan harga. Dampak banjir yang terjadi di wilayah Kantingan menuju Sampitnya, itu sangat terasa terjadi kenaikan harga di pasar-pasar yang ada di Sampit. Hal ini terjadi karena banyak pasukan mengalami keterbatasan. Inilah yang menyebabkan harga beberapa komoditi menjadi naik. Kelompok lain yang juga mengalami inflasi adalah kelompok pakaian dan alas kakin yang cukup tinggi, 6,18 persennya, terutama kenaikan harga pada komoditi santan, 20 persen. Kalau di kelompok pakaian ini, kenaikan harga yang terjadi ini lebih disebabkan oleh peluaring perawatan pribadi, sehingga inflasi sebesar minus, telur ayam ras juga mengalami luna harga. Ini 5 komoditi yang harga berbentuk banyak, sehingga membeli arjir cukup besar, terhadap terjadinya inflasi 0,4 persen. Dari Balangkaraya, Gilang Ramawati, Kalpeng TV